Walaupun kami tinggal di desa, kami punya cara tersendiri untuk berolah raga dan keguguran badan lho. Ya, begini ini. Bagaimana? Serun kan? Kami menyebut permainan ini adu tangga halang rintang. Setelah melewati rintangan pertama, kemudian melompat. Selanjutnya, merayap. Seperti kata ibu guru di sekolah, mensana inkor koresano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jika mau diri kita cerdas dan berjiwa kuat, kita harus bertubuh sehat dulu. Makanya, jangan malas berolah raga ya teman-teman. Jangan dipikirkan permainan ketang rasan ini muda lho. Selain harus bergerak cepat, kita juga harus cerdik agar dapat bergerak dengan gusy. Dengan bergerak seperti ini, tak terasa kaki, lengang, bahu dan badan kita akan terlatih menjadi lebih suar. Oh iya, dalam berolah raga atau bermain seperti ini, jangan takut mengeluarkan keringat ya teman. Kata ibu guru, keringat justru dapat mengeluarkan racun dan zat-zat jahat yang terpandung dalam tubuh. Teman, sebenarnya permainan ini bukan mencari siapa yang menang atau siapa yang paling jago. Tapi, inti dari permainan ini adalah kita bisa senang-senang bersama.